Band ini adalah band legendaris yang seharusnya bubar sejak lama. Mengapa demikian? Belo Horizonte, Brazil 1984 Dua orang kakak beradik, yaitu Max dan Igor Cavalera, sangat terinspirasi oleh album Volume 4 milik Black Sabbath yang mereka dengarkan di hari yang sama ketika ayah mereka meninggal dunia. Selain Sabbath, Led Zeppelin, The Purple, Van Halen, Motorhead, dan ACDC menjadi inspirasi awal mereka. Tidak hanya band metal dan hard rock, adegan hardcore punk seperti Turfit Kadet, Ratus, dan Discharge menjadi pengaruh besar bagi pembentukan musik mereka. Max dan Igor kala itu memang sangat gemar untuk mendiscover musik-musik dari Amerika dan Eropa. Lalu ada satu band yang sangat merubah pandangan mereka terhadap musik. Band itu adalah Venom. Igor menyatakan, ketika dia sudah mendengarkan Venom, mereka berdua berhenti mendengarkan musik yang ringan. Dan mulai mendengarkan musik ekstrim yang dibawakan oleh Hellhammer, Celtic Frost, Sodom, Slayer, Megadeth, Exodus, dan lain sebagainya. Singkat cerita, Max dan Igor kemudian keluar dari sekolah. Mereka berdua lalu membentuk spultura yang memiliki arti kuburan dalam bahasa Portugis. Nama yang terinspirasi dari judul lagu Motorhead, Dancing on Your Grave. Formasi solid pertama spultura kemudian digawangi oleh Max, Igor, serta vokalis Wagner Limunie dan basis Paolo Junior, setelah beberapa kali perganti anang kota. Namun formasi ini bertahan kurang dari setahun. Wagner Limunie memutuskan untuk keluar lalu membentuk band legendaris lainnya, Sarcovego. Setelah Wagner pergi, Max mengambil tugas sebagai vokalis, lalu gitaris Jairo Guedes bergabung dengan spultura. Setelah sekitar dua tahun melakukan pertunjukan, spultura akhirnya merilis album pertama mereka, Morbid Visions, pada Agustus 1986 lewat label lokal Brazil. Sebuah album yang berisi materi black metal dan death metal yang sangat pekat, dengan tema dan citra satanis. Sayangnya debut album ini memiliki produksi yang dianggap buruk. Walaupun demikian, mereka memiliki hit yaitu Troops of Doom. Lalu setelah perilisan album, para anggota spultura kemudian memutuskan untuk memindahkan bass mereka ke kota besar yaitu Sao Paulo. Lalu di awal 1987, posisi gitaris kemudian diisi oleh Andreas Kieser. Dengan formasi baru, spultura merilis album kedua, Skizoprenia, di akhir tahun yang sama. Album yang mencerminkan perubahan gaya musik mereka menuju suara yang lebih berorientasi thrush metal, dengan lirik yang mulai politis sembari tetap mempertahankan elemen death metal. Max kemudian mengirimkan rekaman mereka ke Amerika, dengan tujuan untuk mendapatkan kontrak rekaman dan kesempatan bermain di sana. Setelah kebanyakan label dan memilih klub menggan melirik mereka, Roadrunner Records dengan berani mengontrak spultura dan merilis Skizoprenia secara internasional. Bahkan sebelum pihak label melihat pertunjukan mereka secara langsung, Skizoprenia kemudian menjadi hasil dari peningkatan produksi dan kinerja para anggota spultura. Album ini kemudian sukses menjadi sensasi di Eropa dan Amerika. Tidak menyianyikan momentum, Beneath The Remains kemudian dirilis di tahun 1989. Album Beneath langsung sukses dan dikenal di skena thrush metal sebagai rilisan klasik layaknya Rian In Blood milik Slayer. Album ini banyak dibuji oleh beberapa media musik. Majalah Terrorizer menunjuknya sebagai salah satu dari 20 album thrush metal terbaik sepanjang masa. Kesuksesan album tersebut akhirnya membuat spultura melakukan persinggahan pertama mereka di Eropa dan Amerika. Melakukan tur panjang dan menjadi pembuka untuk Sodom, King Diamond, dan Obituary. Singkatnya di tahun 1990, spultura kemudian hijrah meninggalkan Brazil untuk berpindah ke Phoenix, Arizona, Amerika. Setahun kemudian album Arise pun dirilis. Sebuah album yang sukses menembus chart Billboard 200, menjadi yang pertama bagi mereka. Setelah itu spultura kemudian diakui sebagai salah satu band thrush dan death metal yang paling banyak dipuji. Kesuksesan album didukung pula dengan tour tanpa henti yang mereka lakukan sepanjang tahun 1991 dan 1992 bersama Nalpham Death dan Sick of It All. Di perodi yang sama, Max Cavalera kemudian menikahi manajer mereka, Gloria Brzynowski. Album kelima spultura yaitu Chaos Eddie kemudian menyusul di tahun 1993. Album yang memiliki singer Refuse, Resist, dan Terrority ini menjadi album pertama mereka yang mendapatkan sertifikasi emas. Chaos Eddie menampilkan perubahan gaya musik spultura. Album ini terdengar sangatlah terpengaruh oleh musik groove metal, industrial, dan hardcore punk yang membuat album Chaos Eddie mendapatkan banyak pujian. Lalu setelah melakukan tour tahun 1994, spultura kemudian dianggap sebagai salah satu band heavy metal paling sukses. Di tahun yang sama, Max dan Igor kemudian membentuk proyek supergroup bersama Alex Newport dari Fudge Tunnel yang diberi nama Nail Bomb. Sebuah proyek hanya merilis satu album dan hanya melakukan satu pertunjukan yang legendaris di Dynamo Open Air 1995. Setelah itu, proyek ini dinyatakan bubar. Next, album ke-6 spultura sekaligus yang paling terkenal, Roots, kemudian dirilis di tahun 1996. Di album ini, mereka bereksperimen dengan elemen musik masyarakat adat Brazil sembari mengadopsi suara yang lebih lambat. Sebuah album yang disebut sebagai album heavy metal modern klasik yang memiliki pengaruh besar di skana new metal yang baru saja terlahir. Lewat Roots, spultura kemudian memposisikan mereka sebagai band heavy metal yang mungkin paling unik di tahun 1990-an. Sepultura, saya pikir adalah salah satu band yang paling menarik kerana heavy metal yang sangat terkenal. Dan kemudian sepultura menunjukkan album baru mereka. Dan itu menarik. Saya tidak tahu jika Anda mendengarnya, tapi itu menarik. Singkat cerita, pada pertengahan 1996, Sepultura dijadwalkan bermain di panggung utama Castel Donington, Monster of Rock. Namun di acara tersebut, sepultura hanya beranggotakan tiga orang. Andreas Kiesler kemudian mengambil posisi vokalis. Karena Max meninggalkan acara setelah mengetahui anak dirinya, Dana Wells meninggal dalam minis sedan keselakaan mobil. Setelah beberapa minggu, Max kemudian melanjutkan tur bersama Sepultura. Namun beberapa bulan kemudian, anggota Sepultura mengatakan pada Max bahwa mereka ingin memecat manajer mereka, Gloria, yang letabene merupakan istri dari Max. Tentu saja dia merasa dihianati, bahkan oleh adiknya sendiri. Max kemudian memilih keluar dari band yang dia bentuk tersebut. Menyusul kebergian Max Cavalera, anggota Sepultura tersisa memilih musisi Amerika, Derek Green, sebagai vokalis baru. Titik ini kemudian menjadi acuan saya untuk membuat judul video ini. Saya pribadi merasa sosok Max Cavalera terlalu kuat untuk digantikan. Bahkan nyatanya album Sepultura kala itu, Against, kala bersaing dengan album milik band baru bentukan Max, Soulfly. Lalu diketahui, era Sepultura sepeninggalan Max memang terus merilis album, yang nyatanya mendapatkan review dan penjualan yang buruk. Singkatnya di tahun 2007, Max akhirnya berdamai dengan adiknya setelah perseteruan mereka selama satu dekade. Hal tersebut kala itu memunculkan rumor kembalinya formasi asli Sepultura. Namun kenyataannya, Igor malah memilih keluar, meninggalkan Sepultura tanpa anggota aslinya. Hal tersebut semakin menguatkan pendapat saya, bahwa Sepultura memang harusnya sudah bubar sejak lama. Apa ada yang sependapat dengan saya? By the way, Sepultura masih aktif sampai sekarang. Mereka terus menulis album, tetapi bagi saya, Sepultura adalah Max dan Igor Cavalera. Dan sekali lagi, itu adalah pendapat saya pribadi. Jadi sekarang coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang band ini. Dan udah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, daaah!